Sesuatu, tanyakan dulu padaku, lalu untuk apa kau menutup-nutupinya? Dengarkan aku baik-baik. Mungkin hal ini tidak menjadi masalah di belahan bumi manapun, tapi... Di dalam keluarga kami, celana jeans tidak diperbolehkan. Apa kau pernah melihat anakku kinjal memakai pakaian seperti itu? Dia tidak pernah melakukan. Dan sekarang, kau adalah bagian dari keluarga kami. Dan ingat, selama kau ada di sini, kau harus memakai kain sari. Ingat, itu baik-baik. Apa kau mengerti? Emm, tetapi, bibi kokila... Ada apa, Rasi? Bibi, Rasi. Dia tidak membawa kain sari, ya? Apa? Ini tidak benar, Jigar. Dia melakukan suatu kesalahan dan kau melindunginya, Jigar. Ini tidak baik, Jigar. Baiklah. Kau akan memakai kain sari milik Gopi. Kau harus memakai pakaian itu. Kau mengerti? Ibu, sebaiknya sekarang kita istirahat. Besok aku ajak Ibu jalan-jalan. Baiklah. Gopi akan menikmati jalan-jalannya di sini. Kau akan menikmati jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan. Kau akan menikmati jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan-jalan. Ya, Dewa, aku mohon. Berilah sedikit berada pada Rasi agar dihubungiku, Dewa. Rasi biasa memakai pakaian yang bagus di Ratskot. Tapi, Hari ini, dia jalan-jalan di Swiss mengenakan kain sari seperti seorang dari desa. Jika orang-orang Swiss melihatku, mereka pasti bertanya-tanya. Ada seorang turis yang datang dari desa. Rasanya aneh. Apakah kau sudah tidak waras? Kopi? Dengar. Aku sudah katakan padamu. Apakah kau pernah melihat pahlawan wanita memakai baju hangat? Jadi, Dengar. Aku ingin bicara sesuatu yang penting. Iya, sayang. Katakan saja. Paman, Dava sudah mencari pekerjaan. Kalau mungkin bisa tidak dia mendapat pekerjaan di perusahaan kita. Iya, kenapa tidak? Paman bangga sekali. Coba tanyakan pada Dava. Sekarang ini, laki-laki memiliki harga diri yang sangat tinggi. Jadi, Paman takut Dava seperti itu. Tidak, Paman. Dia tidak seperti itu. Baiklah. Jangan. Ayo. Kita harus pulang, nak. Tidak baik bertanggung terlalu lama di rumah keluargamu. Ayo, sayang. Salam, salam untukmu. Salam? Salam untukmu. Paman, nanti aku hubungi lagi, ya. Kapan saja, sayang? Hari ini dia sangat bahagia. Apa yang dia bicarakan dengan Paman ciraknya? Wow, restoran yang bagus sekali. Dan fasilitas di sini juga sangat bagus. Ibu menyukainya, ah. Makanan India juga ada. Benarkah? Oh, makanan India juga ada di sini. Kalau begitu, kita pesan makanan India saja. Kita tidak boleh lupa makanan negeri kita sendiri. Duduklah. Kopi. Selamat datang, Yonya dan Tuhan. Oh iya, terima kasih. Oh iya. Tuhan, ini menunya. Terima kasih. Ibu mau makan apa? Ahem anakku, tolong pesankan makanan untuk kita semua. Satu lentil. Kacang kapri dengan keju dan rote goreng. Kakak Ibar, aku ingin mencoba beberapa makanan penutup. Bolehkah aku memesannya? Terima kasih. Dim dim taranana dim dim. Dim dim taranana dim dim. Dim dim taranana dim dim. Em, jika aku mau ini. Ap, 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 mar, karu. Ah, ya, ap, mar, karu. Kau akan mendapatkan kapasnya dengan kudu dan batanya. Terima kasih. Pilihan yang bagus. Terima kasih. Rasi, kau tahu apa yang kau pesan untuk kejangan penutupan? Iya, aku tahu. Kau bisa menghabiskannya. Silahkan, ini. Ini hanya sayuran mentah, ya? Apa ini? Ini adalah makanan yang kau pesan. Aku suka sekali. Ayo makanlah. Kau juga akan menyukainya. Ayo makan. Ini? Oh, iya. Kau juga makan, ya? Ada apa, Rasi? Jika kau tidak tahu apa yang akan kau pesan, kenapa kau memesannya? Kau sudah menghabiskan uang untuk hal ini. Em, Rasi. Kau bisa makan bagianku dan rasanya enak. Em, semua sudah selesai makan. Oh, iya, Ahem. Ayo kita berkeliling. Gopi, ambil satu lagi baju hangat dan syah. Di luar sangat dingin. Em, ibu. Aku, aku tidak tahu kalau ternyata sangat dingin. Jadi aku tidak membawa satu pun baju hangat. Rasi bilang tidak perlu karena tidak dingin. Kau berkata begitu, Rasi. Kenapa? Haha, iya, bibi. Tidak akan terlalu dingin di luar. Apa bibi tidak menonton film Dilwali Dulhania? Dalam film itu, kau jelah hanya menggunakan satu gaun. Kami sudah pakai kain sari. Kau benar-benar keterlaluan. Kau bicara tanpa berpikir dulu. Kita akan kedinginan pergi ke daerah salju. Ada apa denganmu, Rasi? Eh, bibi. Aku akan memberikan jaketku pada Rasi. Lagi pula aku seru memakai baju hangat juga. Tidak juga. Dia sudah melakukan kesalahan dan ini adalah hukumannya. Rasi, kau tidak pergi untuk berpilih. Tetapi, bibi... Diam. Diam. Ibu, biarkan saja. Kita akan tinggalkan kopi dan Rasi di sini. Tidak ahem. Ibu akan tinggal bersama Rasi. Tapi kopi harus ikut. Kopi, pakailah baju hangatku. Tidak ibu. Ibu tidak akan tinggal. Aku akan berikan jaketku pada kopi. Rasi, kau akan tinggal di sini dan tidak boleh kemana-mana. Dan kau harus menjaga barang-barang kami. Apakah kau mengerti? Ayo. Rasi, ambil ini. Gobi, berikan dompetmu pada Rasi. Ayo cepat. Jika, ayo. Ibu, yang baik. Jika, ayo. Jika, saya cinta. Terima kasih telah menonton. Warta menyebalkan ini sudah menghancurkan seluruh liburanku Ia memakiku di rumah Sekarang dia datang kemarin untuk menyiksa ku Apa yang harus kulakukan? Menyebalkan Handphone ke air Ibu, aku akan melepon ibu saja Putriku yang malah Apa yang sudah dialami selama ini? Wanita menyebalkan hidup pasti sudah membuat kondisi garis balangku menyedihkan Apa yang harus kulakukan? Halo Halo, halo ibu Ibu, wanita menyebalkan itu sudah tiba Ibu tahu dia sudah tiba di sana Ibu sudah mengkhawatirkannya sejak beberapa waktu lalu Ibu, ibu Ibu, apa ibu tahu? Wanita menyebalkan itu melihatku memakai tanah haji Ibu memaksaku memakai kain sari milik Gobi Ibu, ibu, aku tidak bisa pergi membelanja Itu yang ibu khawatirkan, ibu juga ingin bicara denganmu Wanita menyebalkan itu sudah tiba di sana Ibu, ibu berusaha keras untuk mengatakannya padamu Tapi, ibu tidak bisa apa-apa Ya ibu, tidak apa-apa Apa ibu tahu? Handphone digger itu tidak rumi Dasar polis Apa ibu tahu? Wanita menyebalkan itu memberi barang-barangnya dan dia pergi berjalan-jalan Dan jika ikut bersamanya di belakangnya Dan dia bahkan tidak memikirkanku sama sekali Apa yang ibu bisa lakukan dari sini, dah Wanita menyebalkan itu pasti sudah menyentuhkan Gobi dan Ahim dengan segala cara Ya ampun, bagaimana ini? Apa yang bisa kulakukan? Dengarkan, anakku Ibu tidak ada di sana Jadi kau harus melakukan sesuatu Ibu, apa yang harus kulakukan? Lagi pula, wanita menyebalkan itu hanya bisa satu yang dilakukannya Yang memakiku, ibu Ya hanya konsentrasi pada mereka berdua Aku rasa Gobi dan Kak Ahim pasti akan bersatu dalam perjalanan ini Dan aku Aku rasa aku akan diusir keluar dari rumah Ibu, dengar ya Jika ini berlanjut, aku rasa aku tidak akan bisa pergi berbelanja untuk ibu Ya sudah tidak apa-apa Awasir saja mereka berdua ya Baiklah Aku akan mencobanya Salam untuk ibu Aku akan setelah telponnya Salam untukmu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!